Hai Nah total omset 30 hari itu senilai 258 juta ini keren banget sih kita terima kasih sudah klik video Alfie Mokosuru and happy watching selamat menikmati Hai semuanya terima kasih sudah klik video Alfie Mokosuru buat teman-teman yang baru gabung di YouTube channel ku jadi mayoritas videoku di channel ini adalah tentang jual beli online tentang tips trik bagaimana cara jualan lari selaku dan bagaimana menghadapi masalah tentang jual beli online gitu Oke langsung aja dari beberapa waktu lalu itu ada temen yang ngechat aku cara memulai gimana sih buat jualan produk apalagi di masa pandemi ini ya kita juga bingung mau jualan produk apa gitu terus ada yang tanya juga kalau jualan produk branded itu gimana apakah akan laku atau tidak gitu nah kebetulan banget aku tuh ada yang namanya tools yang bagus banget untuk penjual online namanya tuh data pinter di data pinter ini kita bisa cek yang paling laris di shopee terus kemudian produk yang laris terus kemudian volume terus kategori toko juga kategori produk juga pokoknya lengkap lah disini terus kita bagaimana cara melihat omset toko lain itu juga ada pokoknya lebih lengkap banget ini dari tools-tools yang lain nah namanya itu data pinter nah nah buat temen-temen yang kipo stay tune terus ya di video ini oke sebelum kalian itu menentukan ingin menjadi reseller sebuah brand atau mau jualan brand brand apa gitu kayak aku aku kan jualan dari beberapa produk muslim wear atau produk hijab terus produk-produk muslim pokoknya itu aku bisa riset disini nah jadi biar enggak boncos biar enggak apa ya rugi kebanyakan nyetok tapi ternyata nggak laku-laku gitu kan bingung ya kita udah mulai nyetok udah semangat jualan tapi malah stoknya itu stuck dan kita nggak bisa jalan malah uangnya nggak balik modal gitu kan itu kan sangat disayangkan nah kalian bisa cek disini namanya data pinter nah di data pinter ini kita bisa mengecek dari resep kategori resep produk volume kata kunci atau resep toko nah yang aku bahas kali ini ini adalah bagaimana kita menentukan untuk menjual produk dari suatu brand teman-teman bisa masuk di sini di cek resep toko nah kalau ini bisa di klik nah resep toko itu seperti apa kita tulis aja ya dari tiga nama brand terbesar brand muslim terbesar di Indonesia apa coba oke bener banget Rabani Zoya Elzata kita cek aja disini tulis Rabani itu kita akan masuk nah nanti kita tentukan kita lebih baik jadi reseller atau jual produk Rabani Zoya atau Elzata gitu yang paling banyak di stok gitu ya oke ini ada beberapa resellernya Rabani kalian bisa cek aja di scroll ini ini ada rating tokonya sampai 99 Oh ini masih ada selanjutnya banyak juga ini keren banget data pinter Wow banyak banget sampai ratusan juga oke nah yang paling atas ini adalah toko mall atau shopee mall kita cek aja di di analisa toko kalau yang lain itu reseller ya Nah ini akan muncul dari riset toko ini kita bisa cek bahwa followernya nggak usah diragukan kalau shopee mall ya kita lebih ke omset karena kita akan menjadi reseller omsetnya sekitar sembilan miliar wow banget kan 5,8 miliar kan atau kita bulatkan sembilan miliar nah total omset 30 hari itu senilai 258 juta ini keren banget sih kita catat baik-baik ya karena kita akan membandingkan tiga brand besar muslim yang pertama Rabani ini total omsetnya adalah sembilan miliar dan omset 30 harinya adalah 258 rata-rata omset per produk 58 juta rata-rata omset per produk 30 hari terakhir itu 2 juta 500 harga rata-ratanya 138 gitu oke rata-rata unit konversinya ini rata-rata jumlah nah kunjungannya juga ada dan jumlah ulasan nah di hasil pencarian ini teman-teman bisa cek juga ini tuh urutannya dari produk terlaris yang ada di shopee mallnya nanti bisa teman-teman cek bahwa ini tuh sesuai yang aku omongin di cek di shopee mallnya Rabani itu paling laris pasti kerudung instant innova ini karena aku juga jual produk ini gitu nah ini bisa disesuaikan juga mau yang omsetnya tinggi atau harganya yang mahal atau murah atau dari penjualannya dari kunjungannya dari ratingnya gitu kalau dari ratingnya itu rating yang paling aman yang mendapatkan yang mendapatkan nilai 5 ini ratingnya 5 kita bisa lihat disini ratingnya 5 terus ini juga ada tulisannya tentang disk apa bukan diskon apa omset 30 harinya itu juga ada bisa dicek juga ini sudah sesuai nah ini kalau berdasarkan rating ya ini mendapat rating 5 gitu nah ini juga bisa dicek juga kunjungannya yang paling banyak itu nih gamis dressing muslim wanita ya ini ini dia dapat 5000 kunjungan kita bisa niru aja nanti kalau pas membuat nama upload produknya di toko kita kalau kita jualan Rabani ini dari rating terus omsetnya omset paling tinggi gitu kan kerudung instant innova ini paling tinggi memang tuh jadi kita bisa menentukan kalau kita mau jualan produk Rabani kita ambil kerudung instant innova ini untuk di stok ini juga ada nah ini kita ingat-ingat ya total omsetnya Rabani itu 9 miliar 30 hari 258 juta Oke ini yang Rabani kalau Zoya kita cek ini juga ada berapa toko resellernya Oke kita fokus aja ke analisa tokonya Nah kalau Zoya itu omsetnya tiga puluh tiga koma empat miliar kalau dibanding Rabani pasti lebih tinggi Rabani tapi omset 30 hari terakhir itu empat ratus empat puluh dua juta keren banget ini mah nah ini bisa dicek juga ini paling laris kalau ini coba kita cek omsetnya yang paling tinggi ya oke langsung muncul omset paling tinggi itu adalah Zoya skava data dana dari Zoya dari Rabani kita bisa menentukan bahwa innova itu paling laris jadi nyetok innova aja terus kalau dari Zoya itu Zoya skava data aba jadi bisa menentukan sekalian ini yang omsetnya paling tinggi itu adalah hadataba ini kalau hadatada kalau di Zoya gitu nah ini tuh bisa kita mau model tabel atau model yang produk gitu oke ini kalau ini model tabel ini kalau digeser seperti ini ini lebih jelas ya karena yang apa keterangannya tuh dibot dari nama harga harga sebelum diskon omset 30 harinya 74 juta murid konversi dan lain-lainnya gitu Wow keren banget kunjungannya 40 ribu orang ini yang Zoya jadi kalau Rabani tadi 9 miliar omsetnya 258 dalam 30 hari kalau Zoya omsetnya 30 3,4 miliar omset 30 hari 442 juta kalau Elzata kita lihat ya oke ini juga kita bisa cek kalau dia punya reseller langsung aja kita ke analisa toko oke langsung muncul ini followernya paling banyak dari yang lain nanti kita cek lagi ya cross-check lagi nah total omset dari Elzata itu 4,5 miliar tapi total omset 30 hari itu sekitar 400 juta jadi dari kalau omset keseluruhan Rabani itu paling tinggi yakni 9 miliar tadi eh iya 9 miliar terus kemudian kok 9 miliar sih coba kita cek eh 6 miliar sorry 6 miliar 6 miliar kalau Zoya tadi 3,4 terus tiga setengah tadi terus kalau Elzata omsetnya 5 miliar 5 miliar total omset 30 hari 400 juta berarti ini 11 12 sama Zoya gitu nah dari Elzata kita bisa tahu bahwa yang paling eh apa banyak dimenati itu adalah Elzata scav4 obelia samida jadi teman-teman bisa menentukan teman-teman kalau dari Rabani kita nyetok apa tadi kerundung Innova terus kemudian di Zoya hadat-hadat tadi terus kalau di Elzata kita bisa menyetok obelia samida ini nah buat teman-teman yang mau atau butuh kalau menurutku ini butuh sih karena kita kan mau jualan ya kita tuh butuh kayak tools kayak gini jadi bisa tahu produk terlaris terus kemudian bisa tahu cara untuk riset produk juga sebelum nyetok terus riset kategori kira-kira mau cut produk apa sih yang harus kita banyakin gitu yang bisa kita jual gitu disini juga ada nah teman-teman bisa daftar di data printer ini caranya teman-teman bisa klik daftar gratis sekarang nah nanti akan muncul seperti ini teman-teman tulis aja nama teman-teman semua contoh nama kalian tuh Alfie gitu emailnya Alfie siapa gitu contoh ya terus nomor HP-nya ditulis juga contoh 085-2266-55-298 passwordnya terserah teman-teman semua terus ketika memasukkan kode afiliasi tulis mukusuru ketika teman-teman memasukkan kode afiliasi mukusuru ini kalian akan mendapatkan potongan 15% nah ketika masuk di sini di sini ya teman-teman bisa klik menu pada bagian pojok kanan atas terus kemudian klik upgrade paket klik lanjut ke pembayaran masukin aja kode mukusuru terus klik gunakan nah nanti teman-teman akan mendapatkan potongan 15% jadi dari 99.000 kalian cuman butuh 84.150 untuk membayarkan tagihan tagihan teman-teman semua bisa klik bayar via apa instan ini yang via online atau bisa dengan manual contoh kita klik bayar sekarang nanti akan masuk ke dashboard ke tab pembayaran nah udah deh tinggal kalau pilih mau bayar via bni bri mandiri permata atau bank lain atau bisa nih via e-wallet e-walletnya ada sobebay link aja OVO gitu nah itu tadi sekilas tentang data pinter itu belum semua sih toolsnya itu lebih lebih banyak lagi dari yang aku jabarin disini nanti next time atau kapan lah nanti aku akan bahas lagi ya agar teman-teman itu enggak enggak penasaran juga bisa langsung daftar ke data pinter jangan lupa untuk memasukkan kode referral yakni mokosuru nah tinggal masukin aja nah nanti teman-teman akan mendapatkan diskon 15 persen wow banget kan jadi jangan tunggu lama-lama langsung aja daftar oke kalau teman-teman masih ada pertanyaan kirim dan saran bisa ditulis di kolom komentar jika video ini bermanfaat silahkan share ke orang-orang sekalian jangan lupa keep sharing semoga bermanfaat and see you next time hai hai